Di tengah pembelajaran tetap muka, penularan Omikron kian tinggi. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Revika Sibarani di SMP Negeri 111 Kemanggisan Jakarta dan Dewi Umar Yati di SMA Negeri 1 dan Pasar Bali. Kita ke Revika terlebih dahulu. Selamat siang Revika, bagaimana saat ini kondisi di sana? Selamat siang Wilson dan Memirsa. Dua hari sudah SMPN 111 Jakarta Barat ditutup, di mana pembelajaran tetap muka 100% yang sudah berlangsung sejak awal tahun ini, ini akhirnya kembali dialihkan ke PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara online. Dan untuk mengetahui terkait kronologi penutupan dari sekolah ini, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Kepala Sekolah SMPN 111, yakni Bapak Ahmad Bakhtiar Zian. Selamat siang Pak Bakhtiar. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Bapak, seperti yang kita tahu, kalau SMPN 111 ini ditutup begitu ya Pak, sudah dua hari ini. Nah, boleh dijelaskan Pak, kronologi dari awal, diketahuinya ada kasus COVID-19 di sekolah ini seperti apa Pak? Oke, pada dasarnya pihak sekolah mendapati kasus ini melalui pemberitaan atau laporan dari salah seorang orang tua ya, peserta didik, yang memberikan hasil dari pemeriksaan atau swab. Nah, atas dasar itu kami berkoordinasi langsung kepada pihak terakhir kaitannya dengan laporan tersebut. Nah, karena pemberitahuan itu pas di pagi hari, jadi kami melakukan tindak lanjut, apa yang dinamakan tindak lanjut dari laporan tersebut dengan memisahkan, memisahkan beberapa peserta didik yang ada di dalam kelas yang peserta didiknya terindikasi. Itu saja sih sebenarnya kami pisahkan ke dalam ruangan yang terbuka. Jadi kami pisahkan, dan sampai situ baru kami langsung melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dari mulai kecamatan melalui Kasih dan Kasatlaknya, dan dari Kasih dan Kasatlak langsung ditembuskan ke pihak Sudin, lalu dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Jakarta. Kemudian Pak, sampai saat ini berarti sudah ada berapa orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di sekolah? Data yang kami terima, karena ini terkait dengan pemeriksaan secara mandiri, kami menghimpun ada kelas 8-1 dan kelas 7-3, jadi total 4. Nah, ini kan 4 orang anak didik ini terkonfirmasi secara swab mandiri begitu ya Pak. Apakah nanti akan ada rencana untuk swab secara keseluruhan di sekolah ini Pak? Ya, kaitannya dengan pelaksanaan swab secara keseluruhan, kami sudah dapat informasi dan terkoordinasi dengan pihak setempat, yang ini persikasmas setempat, Kacematan Palmera, bahwa nanti di hari Senin mendatang akan, kami akan diswebe secara keseluruhan, ternyata pendidik, lalu peserta didik yang berada di lokasi tempat terjadinya kasus COVID-19 ya. Artinya peserta didik di kelas tersebut, jadi beberapa sekitarnya itu akan diswebe secara total ya. Oke. Nah Pak, pasca diketahuinya ada kasus COVID-19, berarti dari pihak sekolah ini sudah mengambil langkah misalnya melakukan cairan disinfektan begitu disemprotkan? Pada dasarnya pelaksanaan PTM ini pun mengikuti prosedur atau protokol kesehatan yang sudah digariskan atau diisaratkan oleh pemerintah. Artinya setelah kegiatan PTM, kami selalu melaksanakan sterilisasi berupa penyemprotan disinfektan secara berkala, secara reguler, secara rutin. Namun ketika terjadinya kasus ini, secara otomatis saya atau kami pihak sekolah langsung melakukan itu dan ada koordinasi yang pihak terkait, yang ini memiliki pihak damkar, nanti secara besar, secara garis besar, sekolah akan disemprot oleh pihak damkar di hari tertentu. Mungkin sekitar Sabtu kalau masalah kami sudah ada janji. Terakhir Pak, untuk PTM 100% yang akan kembali berlangsung, ini sudah ada rencana kapan Pak akan dibuka kembali? Karena kami sekolah yang mungkin harus berkoordinasi, mungkin nanti akan kami menunggu. Kami pada dasarnya menunggu informasi dari pihak terkait berkenaan dengan pembukaan kembali kelas PTM. Jadi kalau disyaratkan hanya lima hari ya, cuma nanti ketika kita tunggu, kami akan menunggu tetap. Kami tetap berkoordinasi ya Pak ya? Terima kasih banyak Bapak Bakhtiar untuk waktu dan informasinya. Silahkan beraktifitas kembali Pak. Wilson dan pemirsa, memang tentunya harapan kita adalah tidak ada lagi bertambah kasus COVID-19 di sekolah ini. Cukup empat anak didik yang terkonfirmasi positif COVID-19 berharapnya nanti hari Senin setelah dilakukan swab masal tidak didapati lagi adanya kasus di sekolah ini. Dan tentunya harapan kita bersama adalah empat anak didik ini dapat kembali sembuh dan dapat kembali mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Dan untuk mengetahui terkait situasi di SMA Negeri 1 Denpasar sudah ada rekan kami Dewi Umariati di sana. Silahkan Dewi untuk informasinya. Ya terima kasih Refika dan juga pemirsa. Memang pasca ditemukan adanya 15 siswa dari kelas 10 dan kelas 12, SMA Negeri 1 Denpasar telah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas. Dan sampai saat ini sudah dihentikan sampai 2 pekan ke depan hingga 9 Februari mendatang. Dan di hari kedua ini ditemukan ada 3 kasus baru lagi penambahan dari kelas 12 sehingga secara keseluruhan bertambah menjadi 18 orang. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi dari 18 siswa yang terpapar COVID-19 dan saat ini telah menjalani isolasi terpusat ini. Sudah bersama saya Kepala SMA Negeri 1 Denpasar Bapak M. Rida. Bapak bagaimana kondisi para siswa Bapak yang saat ini sudah menjalani isolasi terpusat? Kondisi anak-anak kita yang sekarang menjalani isolasi itu cukup baik. Jadi beberapa anak itu sudah dijemput oleh petugas Sarkat Kofis untuk dikarantina di Bali Hotel di Jalan Petra. Sehingga beberapa anak baru 9 sudah di sana. Sisanya akan menyusul menunggu jemputan berikutnya. Dan secara besar mereka semua dalam keadaan sehat dan sedang juga menjalani karantina melakukan hal-hal yang sifatnya untuk memulihkan tipat kesehatannya. Dari penularan saat ini klaster sekolah Pak, seperti apa protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka ini dilangsungkan? Ya, benar sekali. Mengenai protokol kesehatan kita sudah siap sekali. Jadi mulai dari depan itu sudah ada tim Sarkat Kofis lalu tempat pencuci tangan, air mengalir ringan deras, sabun dan sebagainya. Termasuk juga alat pengukur suhu. Kemudian dalam proses pembelajaran pun kita jamnya tidak bersamaan. Jam 7.30 itu kelas 10, jam 8 kelas 11, dan jam 8.30 kelas 12. Dengan tujuan tidak ada kerumunan, datang tidak bersamaan, pulang pun tidak bersamaan. Nah seperti itu dengan akreditat. Kemudian ketika akan pulang sekolah pun kita merekankan agar mereka cepat pulang ke rumah, tidak lagi bergerombol, baik di depan sekolah maupun di segala tempat. Itu yang kami lakukan dan itu kita cukup lakukan berkali-kali malah berulang-ulang kepada anak-anak kita semua. Terkait pelacakan yang sudah dilakukan, apakah hanya berhenti di 18 orang ini atau masih ada yang ditunggu hasilnya? Ya, tidak berhenti di sini. Karena teman-teman kelasnya masih ada beberapa orang yang masih belum disweb. Namun setelah dikaji dan dititri ternyata banyak yang suap mandiri. Dan rata-rata yang suap mandiri itu hasilnya semuanya adalah negatif. Kemudian berlanjut juga kepada gurunya. Jadi beberapa guru yang sempat kontak atau mengadakan proses pembelajaran di kelas, itu kita suap sejumlah 6 orang guru. Dan semua ternyata hasilnya negatif seperti itu. Terima kasih Bapak atas informasinya. Semoga sehat semua ya Pak ya dan kembali berlangsung normal. Terima kasih. Ya, pemirsa memang dari pihak sekolah sendiri juga telah menghimbau untuk para orang tua agar tetap memantau jam sekolah anak-anak agar tidak bergerombol dan nongkrong di luar jam sekolah. Dan setelah pulang sekolah agar secepatnya dapat kembali pulang. Demikian dari SMA Negeri Satu dan Pasar kembali ke Studio Wilson. Terima kasih Dewi Umar Yati dan Revika Sibarani atas laporan Anda berdua. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan.